Sekolah dasar YPPK Kanikeh ini adalah satu-satunya sekolah dasar. Tidak banyak anak-anak Kanikeh yang bisa bersekolah di sini. Hanya sekitar 52 anak saja. Banyak anak-anak Kanikeh yang lebih memilih membantu orang tua daripada bersekolah. Sementara mereka yang sudah lulus terpaksa harus pergi meninggalkan Kanikeh untuk melanjutkan pendidikan mereka di sekolah menengah. Itu pun tidak banyak jumlahnya. Dari enam kelas yang ada, hanya dua orang guru saja yang mengajar. Marta Selumena salah satunya. Perempuan 26 tahun ini baru dua tahun mengajar di sekolah ini. Statusnya masih tenaga honorer dengan gaji 500 ribu rupiah per bulan. Yang dibayar tiga bulan sekali. Lantaran bukan warga asli Kanikeh, Marta tinggal menumpang di salah satu rumah warga. Hari ini ia berangkat lebih pagi karena akan ada upacara bendera. Upacara bendera berlangsung hikmat meskipun dengan keadaan yang ala kadarnya. Teks Pancasila maupun Undang-Undang Dasar hanya tertulis di atas kertas yang beralaskan kardus. Piang bendera dari bambu pun tidak mengurangi kadar kehikmatan upacara ini. Merah putih dikibarkan di kaki Gunung Binaya. Sebuah potret nasionalisme dalam balutan keterbatasan yang patut kita banggakan. Upacara selesai. Anak-anak pun menuju ke kelas mereka. Ada lima ruangan di sekolah ini. Satu ruangan di antaranya harus dibagi untuk menampung dua kelas. Sekolah ini berdinding kayu dan berlantai tanah. Hanya atap daun sagu yang kini berganti menjadi lembaran seng. Sementara satu ruangan harus disekat untuk dua kelas, ruangan yang lain justru tidak memiliki pembatas antarkelas. Buku paket penunjang pelajaran pun hanya ada satu sebagai pegangan Marta untuk mengajar. Dari kelas satu, Marta harus berpindah ke kelas dua untuk memberikan tugas. Tidak berselang lama, ia harus menuju ke kelas lima dan enam untuk mengajar. Begitu seterusnya. Selamat pagi, Ibu. Sungguh tidak mudah mengajar empat kelas sekaligus. Selain keterbatasan tenaga pengajar, Marta juga harus berjuang lebih keras. Karena buku pelajaran untuk siswa sangat terbatas. Bahkan untuk beberapa mata pelajaran, Marta harus mengajar tanpa buku panduan sama sekali. Ada nggak kelas yang malah mungkin nggak ada buku paketnya? Ada. Untuk kelas lima sama kelas empat. Sama sekali? Ya kan kerasnya muat, kelas dua juga nggak ada. Jadi Ibu ngajarinnya gimana? Dengan hafalan aja? Sambil ingat-ingat pelajaran apanya. Saya pun tergerak untuk membantu Marta mengajar. Sorot mata anak-anak ini menyiratkan semangat yang luar biasa. Terbatasnya daerah pendidik di Kanikeh membuat Marta berinisiatif untuk memberikan pelajaran tambahan bagi anak muridnya. Malam ini, anak-anak kelas enam sudah menunggu Marta. Salah satu warga dengan senang hati, rela meminjamkan rumahnya untuk dijadikan tempat belajar. Meski tanpa penerangan listrik, cahaya lentera ini serasa cukup untuk memompas semangat belajar anak-anak. Marta Selumena memang bukan siapa-siapa. Namun keberadaannya bagi anak-anak Kanikeh adalah pahlawan yang sesungguhnya. Mengesampingkan berbagai hambatan dengan tujuan mengentaskan anak-anak Kanikeh dari kebodohan yang membelenggu mereka selama ini. Tidak jauh di tengah hutan dengan segala macam akses yang terbatas tidak membuat Marta Selumena mundur. Ia memilih untuk mendedikasikan seluruh waktunya di sini sebagai guru honorer. Sementara banyak pengajar yang lain memilih angkat kaki dari desa ini karena berbagai macam alasan. Sosok seperti dialah yang sebenarnya menjadi pahlawan dan juga menjadi secercah pelita bagi gelapnya masa depan anak-anak di desa Kanikeh.